PENGERTIAN HOMOSAVIEN Homo sapien berasal dari dua kata, yaitu homo yang berarti insan dan sapien yang berarti cerdas. Jenis insan purba ini dinamakan dengan insan cerdas, sebab dapat menciptakan peralatan dari batu dan tulang yang dipakai untuk pekerjaan berburu dan meramih. Selanjutnya, kehidupan manusia purba jenis homo sapien muncul pada periode zaman batu lama atau disebut polilik. Atas, zaman ini terjadi sekitar 10.000 tahun sebelum masehi. Secara genetis, homo sapien berasal dari Asia Barat. Homo sapien membawahi spesies lain seperti Homo heidelbregensis dan Homo redoensiensis. Secara teori, manusia modern berkembang dari manusia purba Homo erectus. Homo sapien sangat mirip manusia modern. Berapa karakter yang mirip antara lain ukuran otaknya sangat mirip dengan manusia modern. Tangkoraknya tebal, tonjolan bumbung alis, dan dagunya tidak menonjol. Homo sapien secara kehidupan sudah jauh lebih modern dan sudah memiliki budaya. Jenis manusia ini sudah tinggal di rumah-rumah panggung. Sedangkan untuk peralatan yang digunakan masih berupa alat-alat batu. Berikut ini, ciri-ciri homo sapiens. Tinggi badan berpisar antara 130-210 cm. Berat badan antara 30-150 kg. Seluma otak antara 1000-2000 sose. Reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot kunyah, sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Setelah menggunakan dasar untuk berkomunikasi. Berikut ini, jenis-jenis homo sapiens. Homo sapiens dapat dibedakan menurut wilayah penemuan fosil di Indonesia. Oleh karena itu, jenis insan perubah homo sapiens ini dipisah menjadi tiga. Yaitu, yang pertama, homo wajerensis. Yang kedua, homo solensis. Yang ketiga, homo floresiensis. Ini dia, peninggalan budaya homo sapiens. Yang pertama, kapak corong. Yang kedua, alat serakis. Yang ketiga, kapak persegi. Yang keempat, kapak genggam. Yang kelima, nekara. Yang keenam, alat tulang atau tanduk runcing. Homo sapiens di Indonesia. Homo sapiens di Indonesia diwakili subspesies homo wajerensis. Homo wajerensis yang ditemukan di wajak tulung ganggung. Genus homo ini karakteristis tulangnya lebih progresif dari manusia Vitycantropus. Ini merupakan satu dari empat spesies yang ditemukan di Pulau Jawa. Tiga spesies lainnya adalah Megantropus paleojavanicus, Vitycantropus mojokortensis, dan Vitycantropus erectus. Spesies ini mempengaruhi evolusi manusia yang berkembang di Pulau Jawa. Terutama di kala Pleistocene akhir sampai Holocene awal. Dua ras yang berkembang di Indonesia pada masa awal Homo sapiens adalah Australomaleonisid dan Mongolic. Para ahli paleontropologi akhirnya berkesimpulan bahwa manusia wajak ini memiliki ciri-ciri Australomaleonisid seperti yang dimiliki oleh manusia yang sekarang menjadi penduduk Australia.